Maklumin aja lagi bucin ugal-ugalan, Azizah Salsa ungkap cara lepas kangen ke Pratama Arhan, netizen kegirangan. Azizah Salsa belakangan curi perhatian publik karena tinggahnya yang mengemaskan kepada sang suami Pratama Arhan. Terlebih hampir sebulan terakhir pasangan itu tengah jalani hubungan jarak jauh atau LDR karena Arhan sedang membela timnas sepak bola Indonesia dalam turnamen Piala Asia 2024. Tak heran kalau LDR membuat selebgram 20 tahun itu merasa rindu dengan sang suami. Meski demikian, Azizah Salsa rupanya telah punya cara khusus untuk meluapkan kangennya itu. Kalau kangen tinggal telpon, video call atau samperin aja langsung, tulis Azizah Salsa lewat postingan terbarunya di Instagram. Meski tidak menyebut atau menandai akun Arhan pada postingan tersebut, warganet berkeyaninan kalau Azizah Salsa sedang mengungkap caranya melepas rindu kepada suaminya itu. Sempat dituding terpaksa menikah karena dijodohkan, Azizah Salsa kini dinilai lebih bucin dibandingkan Arhan. Netizen pun ikut kegirangan dengan kisah cinta pasangan yang menikah pada Agustus tahun 2023 itu. Sikap bucinnya Azizah Salsa pun kini dimaklumi oleh netizen. Maklumim aja lagi bucin, komentar seorang netizen. Iya zah iya kalau kangen apa aja dilakuin, ledek netizen lain. Udah dibilangin, yang bucin belakangan itu bisa ugal-ugalan, ujar netizen berbeda. Azizah Salsa beberapa kali menyusul Arhan yang sedang berada di luar negeri karena pertandingam timnas. Saat Arhan ulang tahun pada tanggal 23 Desember lalu, Azizah Salsa rela menyusulnya ke Turki. Anak anggota DPR Andrei Rosyade itu memberikan kejutan ulang tahun kepada sang suami saat sedang bersama pemain timnas lainnya. Sahabat Fuji itu juga turut menonton langsung Arhan di Qatar pada Rabu, 24 persatu, malam kemarin saat pertandingan Piala Asia 2024 antara Indonesia vs Jepang. Tak sendirian, Azizah Salsa bersama istri dan kekasih atau waks para pesepak bola timnas Indonesia lainnya. Ada Adiba Hanza istri Egi Maulana Fikri, Zahrah Hansa Salsa Bila kekasih Sananta, juga Nadia Raisa kekasih Marcelino Perdinan.